Dan ini, Selat Penungguan ini juga merupakan perjuangan yang cukup keras. Kecamatan Selat Kuningan itu diubah menjadi kecamatan Selat Penungguan. Membutuhkan waktu, tenaga, pikiran. Kami dari Desa Penungguan kompak bahwa kami mau ikut Mekar sebagai kecamatan Induk, tapi dengan syarat. Cor jalan dari Desa Rawabanda sampai ke kantor camat ini lebih kurang 8 kilo. Mohon kiranya segera untuk dilanjutkan. Kepada camat Selat Penungguan Bapak Samsudin SPD MSI yang sudah peduli. Saya berhenti-henti! Kami bersama forum Kepala Desa Kecamatan Selat Penungguan dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun. Kecamatan Selat Penungguan yang ke-6 semoga Kecamatan Selat Penungguan selalu jaya, kompak selalu. Dalam rangka memperingati hari jadi Kecamatan Selat Penungguan yang ke-6 tahun, Forum Kades 12 Desa Sekecamatan Selat Penungguan menggelar kembali turnamen volleyball piala bergilir. Pada hari Kamis 11 September tahun 2024 bertempat di lapangan ASDIN, halaman komplek Kecamatan Selat Penungguan. Kegiatan tersebut seperti biasa dibuka dengan senam sehat bersama yang diikuti 12 kepala desa, BPD, Tripika Kecamatan, Toko Masyarakat, juga petugas kesehatan dan para pelajar Desa Wonoda di Sumber Agung. Kecamatan, Toko Masyarakat, juga petugas kesehatan dan para pelajar Desa Wonoda di Sumber Agung. Kecamatan, Toko Masyarakat, juga petugas kesehatan dan para pelajar Desa Wonoda di Sumber Agung. Kecamatan, Toko Masyarakat, juga petugas kesehatan dan para pelajar Desa Wonoda di Sumber Agung. Kecamatan, Toko Masyarakat, juga petugas kesehatan dan para pelajar Desa Wonoda di Sumber Agung. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selain daripada itu Pelepasan pernah bakti Masa jabatan staf kecamatan Bapak Sutopo juga turut mewarnai Momen hari jadi ke enam selat penungguan Dengan penuh harap Agar kiranya kecamatan ini semakin Kopak, maju dan berkembang Terima kasih telah menonton 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 Pembangunan di bidang ekonomi, di bidang infrastruktur, masyarakatan mengenanya cukup bagus sekali. Di bawah kepemimpinan Bapak Camat Bapak Samsudin SPD MSI, kegiatan cukup banyak yang dilakukan. Dan kebetulan pada tanggal 11 September ini bertepatan dengan masa berakhirnya, masa tugas kami. Di kantor Camat Selat Menungguan ini. Maka sekaligus tadi diadakan perpisahan dan kami juga pamit dengan seluruh pegawai dan staf Camat Selat Menungguan, seluruh kepala desa. Kami hanya berharap mudah-mudahan Camat Selat Menungguan ini ke depan tetap maju, tetap berkembang. Kita mengingat bahwa pemekaran ini dengan harapan memudahkan hubungan keperluan komunikasi masyarakat dengan camatan, terutama dalam pelayanan KK, KTP, dan sebagainya. Sekarang sudah cukup mudah karena sudah cukup dekat di Selat Menungguan ini. Dan ini Selat Menungguan ini juga merupakan perjuangan yang cukup keras di saat itu. Perlu perjuangan yang cukup membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, biaya, dan sebagainya. Untuk itu pada kesempatan ini juga kami atas nama sesepuh pejuang-pejuang pemekaran Ketimatan Selat Menungguan mengucapkan terima kasih kepada seluruh saudara-saudaraku yang sudah berjuang untuk mengadakan pemekaran Selat Menungguan ini. Dan diantaranya sudah ada yang mendalu kita almarhum yaitu Bapak Iksan Jahir, dulunya selaku Ketua Pemerintium. Almarhum mudah-mudahan beliau di sana mendapatkan tempat di sisi Allah SWT dan diambuni setelah dosa-satusannya. Dan kami atas nama masyarakat yang posisi sekarang menikmati hasil perkembangan ini, berdoa semoga almarhum mendapatkan tempat di sisi Allah SWT. Itu salah satu daripada Ketua Penggagas Pemekaran Ketimatan Selat Menungguan ini. Prestasi yang telah kita lakukan, yang telah kita dapat di Ketimatan Selat Menungguan ini, diantaranya ada beberapa pembangunan yang memang itu dibangun berdasarkan aspirasi masyarakat, aspirasi pala desa, BPD, terbangunlah lapangan pucal, ini juga tanpa menggunakan anggaran pemerintah. Kemudian ada yang sekarang sudah jadi dan sudah dipakai, itu pembangunan musola. Pembangunan musola yang menelan biaya lebih kurang sekitar 60 juta, itu juga hasil dari swadaya kita. Kerjasama antara pegawai Ketamatan Selat Menungguan dan ada beberapa donatur-donatur yang membantu untuk pembangunan musola tersebut. Dan musola tadi sudah diresmikan oleh Bapak Biji Bupati beberapa waktu yang lalu. Itu lebih kurangnya yang bisa kita lakukan. Dan lapangan kantor camat ini di saat itu merupakan daerah yang lebak. Daerah yang lebak ya, daerah yang lebak seperti sawah. Dan sekarang sudah bisa kita lihat, hasil daripada pembangunan ini sekarang sudah bisa kita nikmati, mobil, motor, semua sudah bisa masuk ke halaman kantor tamat. Karena sudah dilakukan penimbunan menggunakan anggaran swadaya Ketamatan Selat Menungguan. Itu beberapa prestasi yang didapat di sektor pembangunan. Ataupun di sektor-sektor lain, sekarang masih berkembang dan masih berjalan. Harapan kami kepada pihak pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat, cor jalan dari Desa Rawabanda sampai ke kantor camat ini lebih kurang 8 kilo. Mohon kiranya segera untuk dilanjutkan agar hubungan transportasi masyarakat Selat Menungguan ke luar penungguan akan mendapatkan kemudahan. Itu perlu diketahui bahwa di Selat Menungguan ini merupakan daerah kebun. Jadi setiap hari itu ribuan ton tawet yang harus dibawa keluar. Sedangkan jalan kondisinya sekitar 8 kilo itu belum dicor. Jadi masih ada beberapa kendala. Untuk itu harapan kami ke depan kepada pihak pemerintah agar jalan tersebut segera untuk ditindaklanjuti. Dan lampu penerangan tentunya. Itu juga sangat penting diharapkan dari seluruh masyarakat yang ada di wilayah Selat Menungguan. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidaklah mudah dalam mempersatukan 12 desa berada di daerah perairan dengan masing-masing wilayahnya yang terhalang sungai-sungai alam. Selat Kuningan, bahkan Pulau Rimau. Proses pembentukan kecamatan ini juga diwarnai dengan kontroversial. Menimbulkan perdebatan publik berkepanjangan karena adanya perbedaan pendapat atau sudut pandang. Dengan bersatunya 12 desa sehingga membuat kecamatan ini menjadi desa bersatu kawasan wajib senyum. Baik, sebelum kita lanjut ke isi videonya, ucapan selamat datang salam santun harapan berkesinambungan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak, tulis komentar atau masukkan agar channel ini semakin berkembang. Jangan lupa menekan tombol subscribe untuk berlangganan secara gratis. Aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan jika terdapat update video-video terbaru dari channel ini. Johnny Fauci Channel lebih berkelanjutan. Sejarah berdunya pemekaran kecamatan Selat Gunungan itu dari awal sebenarnya sudah tahun 2017 itu sudah sempat menjadi kecamatan Selat Gunungan. Nah, setelah ada kontrofesi dari desa Induk yaitu desa penungguan, waktu itu saya sendiri sebagai TKBPD-nya, kami dari desa penungguan kompak bahwa kami mau ikut mekar sebagai kecamatan Induk, tapi dengan syarat nama desa itu dirubah kembali ke nama desa penungguan, karena desa penungguan itu adalah desa Induk. Dulu kita masuk kecamatan Pulau Rimau. Nah, setelah berjalan hampir satu tahun, kecamatan Selat Gunungan itu diubah menjadi kecamatan Selat Penungguan yang waktu itu dipimpin atau diperkerasai oleh Bapak Almarhum Kades Desa Sumber Mufi yaitu Ihsan Jahir. Nama panggilannya di kampung itu adalah Pak Cecet. Itu yang menjadi ketua pemekaran kecamatan Selat Kuningan. Nah, setelah itu kami dari desa penungguan bersama masyarakat tidak mau ikut gabung kalau nama kecamatan Selat Kuningan yang dipakai. Kami maunya kecamatan Selat Penungguan, karena Selat Penungguan itu adalah masih zaman krio dulu, zaman pesira. Nah, sebelum zaman pesira itu krio, baru pesira. Yang pesira yang kedua yang saya ingat yaitu namanya Pak Abdul Arifai Ghani. Setelah itu berdirilah namanya, bukan lagi pesira, sudah terbentuk namanya desa, desa penungguan. Sebenarnya desa penungguan itu adalah desa induk yang paling ramai, tapi perkembangan sampai sekarang dia saya anggap sebagai desa terbelakang. Karena semakin luarnya desa penungguan itu, sehingga kami menilai secara pribadi masih desa terbelakang. Dan sebelumnya, sudah-sudah pemekaran kecamatan Selat Penungguan ini, kami dua tahun berturut-turut menindaklanjuti untuk mengadakan pemekaran desa penungguan, namun ya Alhamdulillah sampai sekarang belum. Kenapa? Karena kemarin terbentuk oleh peraturan dalam negeri atau mendagri yang kakaknya harus online dan jumlah kakak baru bisa mekar minimal 1.700 dibagi dua. Itu pun kakak yang sudah online. Kalau jumlah penduduk itu kurang lebih 6.000 jiwa. Kalau jumlah kakak, jumlah kakaknya yang sudah online 1.500 sekian. Maka sampai sekarang ini, pemekaran untuk desa penungguan masih terbentuk dengan peraturan itu. Jadi, sejarah sekilas kecamatan Selat Penungguan itu adalah dari desa penungguan. Karena waktu jaman pesirah itu, desa Induk inilah yang dibagi-bagi pada tahun 1.800 awal trans migrasi masuk di desa penungguan. Dan ini merupakan wilayah semua desa penungguan. Karena dulu jaman kerio. Setelah jaman kerio adalah jaman pesirah yang dipimpin oleh Bapak Pak Arief Faigani. Dan sekarang desa penungguan Alhamdulillah sudah dipimpin oleh pertama yang jadi desa Pak Yusuf. Setelah Pak Yusuf, baru Kusnan Basri. Sudah Kusnan Basri. Baru Pak Damsik. Satu tahun. Setelah Pak Damsik. Baru Bahtiar. Setelah Pak Bahtiar. Baru Bapak Samsul Alam. Yang ke tahun sekarang ini. Dan tahun sekarang ini, kami mau coba-coba mengumpulkan pemekaran lagi. saya cek masih terbentur di jumlah kakak. Sebenarnya, kalau jumlah kakak sebenarnya banyak. Cuman banyak yang belum online. Jadi persyaratan untuk mengkar itu adalah identitasnya atau kakaknya harus sudah di-onlankan. Jadi sementara kronologi sejarah pembentukan desa penungguan itu, kecamatan selat penungguan itu awalnya dari kecamatan selat kuningan. Jadi sudah lima tahun ini, enam tahun ini dinamakan kecamatan selat penungguan setelah ada kontroversi dari masyarakat.